Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, welcome back to our channel FAPG Podcast, udah lama banget gak ketemu kalian Insya Allah pada hari ini kita akan membahas yang jauh lebih seru Apa itu? Kita akan membahas tentang how to get scholarship Dan ini pas banget untuk adik-adik para pelajar yang masih sekolah Di SMA, SMK, ataupun di pesantren, ataupun juga di MAN Bisa cari tahu gimana sih cara mendapatkan beasiswa Khususnya beasiswa yang ada di UNIDA Jadi pada hari ini kita akan membahas lebih lanjutnya Gimana cara proses pendaftarannya, apa saja dokumen yang diperlukan Dan apa aja sih beasiswa yang ada di UNIDA itu Oke, terus sumber yang pertama ini ada salah satu mahasiswa saya Namanya Kak Kori Silahkan diperkenalkan dulu Kak Kori Oke baik, perkenalkan nama saya Kori Intan Kusuma Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 5 Oke, jadi Kori gimana sih apa yang didapatkan beasiswa di UNIDA ini? Yang Kori dapat sekarang? Untuk benefit ya Bu ya? Bukan benefit ya, beasiswanya apa? Oh, beasiswanya Kebetulan Kori ngambil beasiswa PKD Oke, PKD ini singkatan dari Pendidikan Kadar Dakwa Yang dimana kita ini diberikan bimbingan intens Ibu di asrama Dan wajib berasrama kayak gitu Ibu Oke, jadi ini beasiswanya khusus untuk yang tinggal di asrama? Betul Ibu Oke, jadi gimana sih awal dari proses pendaftarannya itu Kori? Oke, untuk pendaftarannya, kebetulan pengalaman Kori ini kan masih jamannya semangat ke COVID ya Ibu ya Jadi kita itu untuk pendaftaran semuanya dialihkan ke online Melalui link, website gitu Namun untuk tesnya sendiri, keseluruhan offline namun tetap mematuhi protokol kesehatan kayak gitu Oke, sebelum kita lebih lanjut dulu nih Kori ya Ibu mau nilain dulu hal yang paling penting Pertamanya itu kenapa sih pengen milih beasiswa ini Terus pengen kuliahnya di Juanda Ngambil jurusan Bahasa Arab, itu kenapa? Bisa ceritain gak? Oke, boleh-boleh Kori memilih Unida ini karena mungkin jarak dari rumah ke kampus ini cukup dekat Kemudian memang Juanda ini terletak di lokasi yang strategis Ibu Betul sekali Di tengah-tengah kabupaten dan kota kayak gitu ya Ibu ya Dan Bogor ini terkenal dengan kota pendidikan dan wisata yang nantinya jadi fasilitas mahasiswa untuk pendidikan dan hiburan kayak gitu Oke, good Terus kenapa pakai harus Bahasa Arab sih? Kan udah tau ya, banyak juga jurusan yang ada di Unida ini, khususnya di FIPG Kenapa Bahasa Arab? Kori melihat citra Bahasa Arab di Unida ini cukup bagus Terutama untuk alumni-nya ya Banyak sekali pekerjaan yang jelas Bahkan mungkin ada job fair juga yang jelas nantinya Ketika Kori sudah lulus Bisa lanjut kerja dengan yang apa sih namanya sudah ada Sudah terancang ya gitu Terus ya mau apa, kerjanya bagaimana Oke Selanjutnya kita langsung aja nih Kita udah kepo banget Apa sih besok PKD? Tadi kan udah diceritain ya singkat Terus apa aja benefitnya dan gimana cara pendaftaran ya? Mungkin Kori bisa ceritakan Oke Yang tadi sudah Kori bilang ya Ibu ya PKD ini merupakan pendidikan kadar dakwa Yang dimana mahasiswa yang jadi mahasiswa itu Dia tinggal di asrama Ibu wajib ya kan Dan memiliki ikatan ketika nanti sudah lulus Wajib apa namanya tuh Ngabdi Ibu setahun gitu Ngabdinya itu untuk apa? Apa bekerja di bagian apa? Iya yang bekerja Jadi harus ngabdi di kampus jika dibutuhkan Boleh juga di luar Asalkan dalam ikatan Yonda kayak gitu Kan kita udah tau nih Di Yonda itu kan juga ada yayasan Amalia Betul Nanti ditariknya ke kampusnya Atau di SD-nya Atau di SMP-nya Atau gimana? Di lingkungan yayasan itu Ibu Oh berarti bukan hanya di kampus aja Betul Jadi bisa dipilih nanti Betul Terus ini untuk syarat tinggal di asrama Itu berarti gak boleh keluar dong? Maksudnya itu mungkin dalam kurun seminggu Boleh izin keluar atau kayak gimana? Kalau untuk kita ya Karena kita mahasiswa ya Ibu ya Jadi gak dipatasi Hanya saja tidak boleh sampai malam Itu aja gitu Jadi setiap hari boleh kita keluar gitu kan Relasi ataupun Mengeksplore kota Bogor Atau gimana gitu Atau pun Ada tugas Boleh jalan-jalan lah ya Ya gitu Boleh Namun tidak boleh Singgal malam kayak gitu Oke berarti ada Ruhusnya tersendiri Nah kan yang Ibu tahu ini Kori ini Apa istilahnya pemimpin asrama atau apa? Oh iya Kalau ini kita nyebutnya presiden santri Oke Jadi itu maksudnya gimana nih Kori Jadi gak beda jauh sama kayak penang jawab asrama lah gitu Pelan Kori terpilih jadi ketua asramanya gitu Jadi selama setahun ke depan menjabat lagi ketua asrama Kayak gitu Ini yang Ibu pengen kepo juga ya Pengen tahu juga Di asrama ini ada gak sih Rules yang memang harus dilaksanakan Terus kalau gak terlaksanakan ada hukumannya Ada Ibu Jadi di BSU-PKD ini Memiliki ketentuan kebijakan Jadi ketika nanti kita mau lulus Kita harus memiliki hafalan minimal 7 juz Oh oke Wajib gitu Kalau tidak Ijazah kita ketahan Kemudian IPK tidak boleh turun minimal 3,5 Itu kalau turun kita ada kemungkinan untuk dicabut BSU-nya Berapa kali? Sekali apa masih ada penelituan? Sejauh ini sih kita Belum pernah ada yang turun ya Ibu ya Jadi ketika Ketika sudah mendekati ingin turun di 3,5 Itu langsung dievaluasi Ibu Untuk diberikan bimbingan intens Lebih intens lagi gitu Untuk pembelajaran akademiknya gitu Oke bisa dibilang ya Yang ikut BSU-PKD ini Belajarnya bukan hanya di sosial Di kampus aja Tapi ada juga pembelajaran di asrama Tadi kan fakta yang sangat menarik Di sana juga nanti bakal belajar namanya Menghafal Al-Quran Sudah jelas kalau misalnya kita Misalnya Ibu nih pengen kuliah Terus biasanya kan ngekos Kalau enggak cari pesantren Nah itu berarti kalau pesantren lagi Biaya lagi Sebagainya Kalau itu udah ibaratnya paket plus-plus Betul Terus kalau makan gimana sendiri Kalau makan kita masih nyari sendiri Ya jadi mungkin kalau ada kegiatan Baru kita masak-masak Kayak gitu aja sih Ngomong-ngomong soal benefit yang lain Jadi dayanya itu kayak gimana Dari awal masuk sampai biaya nanti sidang Ataupun UAS, UTS Itu ter-cover atau kayak gimana Untuk benefit sendiri Kita bebas biaya pendaftaran SPP, uang pangkal Bahkan UKT selama 8 semester Dan untuk UTS, UAS Itu dia ter-cover Namun untuk kegiatan seperti KKN PL dan skripsi Itu kita masih nanggung sendiri Cukup lumayan ya Ibu ya 8 semester Sangat lumayan lah pastinya ya Karena kalau bisa-bisa dibilang Ini tuh kayak udah kalian itu belajar Fokus Kayak bener-bener Banyak sekali pengalaman didapat juga Dan Masya Allah sekali kan Kalau jadi penghafal Al-Quran juga ya Oke Kori, selain tadi Harus menghafal minimal 3 juz Apa lagi kira-kira? Tadi kan sudah disebutkan Minimal punya hafal 3 juz Kemudian Melampirkan SKTM Kemudian surat kelakuan baik SKK, SKKB atau SKCK Oh, berarti ini dari polisi ya? Iya, betul sekali Kemudian Bersedia mengikuti kegiatan Yang diselenggarakan UNIDA Dan terakhir bersedia mengikuti Rangkaian tes seleksi Yang diselenggarakan Oh, berarti nanti ada tes lagi? Ada, ibu Tesnya itu gimana jenisnya? Yang pas angkatan Kori itu Dia tesnya offline Walaupun sedang COVID Tetap offline gitu kan Namun tetap mematuhi protokol kesehatan Yang pertama itu ada Tes, apaan? Hafalan Tes hafalan Kemudian yang kedua Ada tes wawancara Iya Yang ketiga ada tes psikotest Dan yang terakhir itu ada karantina Pembiasaan tinggal di asrama Itu kurang lebih 10 hari Kayak gitu, ibu Untuk penentuan Kori, mengenai soal nilai Biasanya kan kalau di SMA itu Ada beberapa kampus yang melihat nilainya Nilai anaknya Nah ini kayak gimana? Apa ada ketentuan tersendiri Atau bebas Mau nilai berapapun Tetap bakal diterima Dengan syarat Ada seleksi yang lainnya Kayak gitu Waktu Kori juga Kori gak begitu tinggi nilainya, ibu ya Dan memang sepertinya Tidak ada ketentuan yang Emang harus sekian gitu Tapi karena kan kita di akhir itu Ada psikotest ya ibu ya Jadi psikotest ini Yang merupakan titik Kayak dimana Si calon ini tuh Apa namanya tuh Worth it gak sih Untuk masuk ke PKD ini Kayak gitu Psikotestnya jadinya gitu Bukan hanya dari seginilai aja Kayak gitu Oke berarti ini sangat menarik sekali ya Kori ya Oke Tadi kan ada pertanyaan Yang memang belum terjawab nih Sama Kori Gimana sih awalnya pengen dapet besok PKD Motivasinya apa Bisa diceritain gak kita semua Kebetulan waktu itu Kori memang Setelah Tidak terterima di SNMPTN Di Owen Bandung Kori langsung cari Apa Kampus-kampus swasta di Bogor yang bagus Dan kemudian Emang Kori ini Apa Inter sama PBI ibu Oke Berarti emang sudah dijiwai ya PBI-nya ya Enggak sih Emang pengen aja suka aja gitu Ibu sama bahasa Arab Kayak gitu Interesan PBI Kemudian Ayah Kori emang cari-cari nih Mengenai kampus-kampus Di Bogor yang ada Bahasa Arabnya gitu kan Ngemulah di Ciawi nih di Juanda Iya karena kampusnya sulit banget Untuk bahasa Arab Di daerah Bogor itu Ya betul Ya terus ya lanjut deh tuh Ayah Apa Kalau up terus di kampus Ada beso apa aja nih gitu kan Karena emang Harus yang sesuai dengan Perempuan Kori gitu kan Tentu-tentuan Ada BESISO PKD ini Yang memang Ketentuan Terlalu sulit ya ibu ya Tidak terlalu yang Saratnya tidak memberangkan Betul Jadi Kori Cobalah Di PKD ini Alhamdulillah Dibrik kesempatan untuk Menjalani amanah BESISO ini Kayak gitu Oke Terus gimana Apa sih kesan setelah Mendapatkan BESO PKD ini Kori Pastinya kalau udah bersyukur Udah jelas ya Kayaknya saya juga dulu Sejak S1 Mendapatkan BESISO Pasti kayak ada Ya Allah Alhamdulillah nih Dapat BESISO Bisa bantu BR UKT Bisa nyenengin orang tua Nah bagi Kori tersendiri Itu apa sih kesannya Yang paling mendalam Dari BESO PKD ini Cukup Membanggakan sekali ya ibu ya Karena memang Apa namanya PKD ini merupakan BESISO yang dari yayasan Secara langsung ya ibu ya Bukan dari pemerintah gitu ya ibu ya Jadi bener-bener memang Harus diketatkan Seleksinya pun gitu kan Dan memang Kori pun gak expect Kori bisa lulus di PKD Karena seleksinya begitu ketat gitu kan Jadi cukup membanggakan Menurut Kori gitu kan Oke good Dan Rasa syukur Tidak habisnya gitu ya ibu ya Selain pengalaman Dapat juga ya Betul ya Oke Alhamdulillah kita sudah membahas BESISO PKD Nanti kalian bisa cari tahu Lebih lanjut Linknya nanti tertera Di bawahnya Nah sekarang Kita akan membahas BESISO selanjutnya Jadi apa aja itu Kita tunggu ya Oke Terima kasih Kori Atas kesempatannya Oke See you Kori Oke Oke Tadi kita sudah membahas Tentang BESISO PKD Dengan Kori Dan selanjutnya Ini ada BESISO yang tak kalah menarik Yaitu BESISO Tahfiz Jadi ini ada salah satu mahasiswa Dari bahasa Arab Yang mendapatkan BESISO Tahfiz Jadi untuk lebih lanjutnya Apa sih BESISO Tahfiz di Unida ini Gimana cara pendaftarannya dan sebagainya Kita langsung aja Ini ada narasumber kita Yaitu Sahal Sahal bisa perkenalkan terlebih dahulu Oke Baik Ibu Perkenalkan Nama saya Sahal Haikal Hafid Bisa dipanggil Sahal Saya merupakan Mahasiswa Juanda Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Semester 5 Oke Nah Sahal ini adalah salah satu BESISO Salah satu yang mendapatkan BESISO Tahfiz Dan Sahal ini merupakan mahasiswa yang Sangat berprestasi ya Khususnya untuk hafalan Al-Quran Sahal Sebelum kita membahas lebih lanjut Tentang apa sih BESISO Tahfiz dan sebagainya Ibu mau tanya dulu nih ke Sahal Kenapa sih memilih Unida Dan kenapa harus pilih Bahasa Arab Sahal memilih Unida Dikarenakan kampus ini memiliki slogan Kampus bertauhid Ibu Jadi dari namanya saja Sahal sudah tertarik dengan slogan ini Jadi di dalamnya ini memang Memiliki keunggulan dari sistem pengajarannya Yang berbasis tauhid Jadi sampai ada mata kuliah Pendidikan karakter bertauhid Oke Jadi karena ketauhidan dari Universitas Juanda ini Oke next Kenapa harus Bahasa Arab Kan banyak ya di FIPG ini Jurusan yang lain Nah kenapa sekarang Sahal pilih Bahasa Arab Bisa diceritakan kita semua Memilih Bahasa Arab Dikarenakan Sahal ingin menggali Makna-makna daripada Ayat Al-Quran itu sendiri Ibu Karena ada koerisinya ya Oke Sahal berbicara dengan beasiswa Kenapa Sahal awal mulanya Pengen dapat BESO Tahfiz disini Awal mulanya Sahal mencari informasi Atau mungkin tidak sengaja Ibu di Juanda ini Karena Sahal juga tidak tahu sebelumnya Bahwa di Al-Maliah ini Cawi terdapat kampus Di sini itu Jadi Sahal iseng-iseng awalnya Datang ke PMB Kemudian menanyakan Apakah ada jalur Tahfiz disini Ternyata ada Ibu Kemudian dari hal yang tidak sengaja Menjadi sengaja Oke Jadi setelah itu Daftar di Tahfiznya ya Oke Bisa diceritakan gak apa sih Lebih lanjutnya itu BESO Tahfiz Apa saja kategorinya Mungkin nanti Sahal bisa jelaskan ke kita semua Biar kita semua itu tahu Gimana Sahal Biasiswa Tahfiz ini merupakan Biasiswa bagi para hafiz Hafiz Yang memiliki hafalan Baik dari kategori 10 Juz 20 Juz Maupun sampai 30 Juz 10 Juz ini beda juga Biasiswanya Iya betul beda Oke Gimana jadinya Kalau untuk 10 Juz ini Biasiswanya dia gratis Semesteran selama 3 semester Kalau 20 Juz Dia ini Gratis selama 6 semester Dan kalau untuk 30 Juz Dia gratis Sampai 8 semester Oke Yang Sahal dapetin ini sekarang Berapa kategori keberapa Kategori yang ketiga ibu Masya Allah Berarti yang 30 Juz ini Full Ukatannya saja Atau Gimana Kayak nanti Sidang Terus Mungkin bayar UTS UAS Itu kayak gimana Sahal Tercover gak Kalau Biasiswanya 30 Juz ini ibu Dia tuh gratis Hanya UKTS saja Tetapi kalau UAS UTS juga Termasuk gratis Ibu Tidak bayar lagi Kalau untuk asrama Apa didapat Dapat Asrama tidak ada ibu Jadi bebas Bebas Oke Good Oke Sahal Bisa diceritakan Gimana sih Langkah-langkahnya Dokumen Apa yang diperluin Bisa diceritakan Ke kita semua Ya bisa ibu Jadi untuk Biasiswa Tafiz ini Yang dibutuhkan Pertama kali Mungkin Persyaratannya ibu ya Memiliki syahadah Atau sertifikat Bahwa anak ini Hafal sekian jus Minimal dia punya Seperti itu Oke Terus setelah itu Ada pendaftar Maaf Mungkin nanti ada Proses reksinya Betul ibu Di tes hafalan Quran Betul Oke Nah terus gimana sih Pendaftarannya itu Pendaftarannya Jadi Ada link khusus gak Linknya Kalau untuk Tafiz ini Sahal tahun kemarin itu Dia langsung datang Ke kampusnya ibu Jadi langsung Ketemu bagian PMB nya Langsung Mengisi Komulirnya Terus Selanjutnya Ikutin seleksi Yang kayak Pendaftaran yang di Web Biasa kayak gitu Betul ibu Jadi datang dulu Habis itu nanti Lihat Kejauh pendaftaran PMP biasa Nanti ada Mungkin ada klik Ada pilihan tersendiri Husus Tafiz Betul ibu Jadi nanti kita Bersedia Masya Allah Sekali ya Sahal ini ya Terus Yang terakhir nih Apa sih Kesan yang Sahal dapetin Dari beasiswa Tafiz ini Gimana Sahal sendiri Memiliki Kesan tersendiri Mungkin ini Cerita Sahal Jadi Sahal melihat Juhanda ini Memiliki Keunggulan Daripada Jalur Tafiznya Ibu ya Dia ini Tidak mementingkan Hanya Sertifikatnya Saja ibu Jadi kemampuannya Dulu diutamakan Jadi Yang diutamakan itu Skillnya dulu Ketika mereka Anak ini Dia hafal Sekian jus Jadi Kalau kita nih Kalau kita Saya pribadi Ketika itu Tidak punya Sertifikatnya ibu Bahwa saya 30 jus Karena kebetulan Saya itu Sertifikatnya Masih diponok Ibu belum diambil Jadi Pihak Juhanda ini Bagus sekali Jadi Mementingkan Kualitasnya dulu Ibu Jadi tidak perlu Hanya Kertasnya saja Jadi kita Itu dites dulu Jadi setelah dites pun Ketika anak ini Memang layak Langsung diterima Ibu Tidak perlu lagi Hanya sekedar Kertas tulisan Bahwa dia hafal Jadi Mementingkan kualitasnya Gimana perasaan orang tua Seneng pastinya Alhamdulillah Seneng Seneng ya Udah Oke Terima kasih Sahal Atas Waktunya Sampai ketemu lagi Sahal Selanjutnya Ada Juga Beasiswa KIP Mau tahu dengan siapa Kita langsung saja Selanjutnya Ini ada Beasiswa yang Tidak kalah menarik Karena Beasiswa ini Itu langsung dari Pemerintah ya Yaitu Beasiswa KIP Kalau dulu kayaknya Bidik Misi ya Iya Saya juga pernah dengar Beasiswa Bidik Misi ini Karena banyak sekali Teman saya yang mendapatkan Beasiswa ini Kita langsung saja Ini ada salah satu Mahasiswa saya Fatima Silahkan perkenalkan dulu Kepada audiens Baik Perkenalkan Nama saya Fatima Nurah Siva Saya kuliah di Universitas Juanda Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Sebenarnya 3 Oke Kenapa sih pilih Unida? Yang pertama itu Karena Mungkin saya di Bekasi Ibu Saya tuh kepengen banget Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Sedangkan Dari Bekasi Bogor itu Tidak ada Ibu Universitas Yang ingin jurusan Bahasa Arab Hanya ada di Universitas Juanda ini Oke Kenapa Bahasa Arab juga? Kan banyak sekali ya Di EFIPG ini Bukan Bahasa Arab aja Kenapa? Kenapa Saya Fatima sendiri Milih Bahasa Arab Karena Emang Dari dulu Ibu Saat saya sekolah itu Saya Sangat suka sekali Ibu Bahasa Arab Jadi Saat Saya kuliah tuh Saya pengen gitu Kalau misalkan setelah kuliah Pengen ngajar Anak-anak Bahasa Arab Oke Jadi nanti biar goalsnya Ngajar anak-anak Bahasa Arab Bagus sekali Karena Kebetulan pada saat ini Banyak sekali ya Sekolah yang membutuhkan Dari jurusan pendidikan Bahasa Arab Ya Oke Fatima Em Bisa ceritain Kenapa Ngembih Biasiswakib Atau bidik misi Oke Ibu Yang pertama itu Sangat membantu sekali Tentunya Ibu ya Untuk Pendidikan Apa Biasiswakib Misi ini Atau kip sendiri Karena Memang Dari orang tua Ibu Ngajuin Jadi Orang tua yang mencari tahu dulu Iya orang tua yang mencari dulu Ternyata disini Universitas Jonda ini Mengadakan ya Ibu Mengadakan Biasiswakib Kuliah ini Jadi gak semua universitas Ibu Kip Kuliah ini Oh gitu Jadi kip ini Biasanya langsung dari sekolahnya dulu ya Iya biasanya dari pemerintahnya dulu Ibu Jadi Atau daftar langsung di web yang disediakan pemerintah Atau gimana Daftar juga Ibu Daftar juga Iya daftar melalui website Kip Kuliah Dan juga nanti kita tuh Ada seleksinya Ibu Jadi selain kita daftar website Kip Kuliah Kita juga daftar ke bagian PMB sendiri PMB Unida sendiri Dari Unidanya Iya Jadi tesnya itu dari Unida Iya Kalau pendaftarnya yang di pemerintah Iya Ibu Oke Nah ini Untuk mengurusinya itu Itu dari sejak sekolah atau gimana Iya Ibu Dari sejak sekolah aja Oke Fatima Jadi apa aja sih Dokumen yang harus dipenuhi Terus syarat-syaratnya Untuk daftar beswa KIP ini Bisa diceritakan kita semua Jadi dokumennya itu Ada fotokopi kartu tanda siswa Ibu Kemudian ada fotokopi raport Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA Ibu Di legalisir Kemudian ada surat keterangan peringkat kelas Ibu Oh dilihat juaranya ya Iya Ibu Kemudian Dari juara berapa saja 1 sampai 5 atau 1 sampai 5 besar 1 sampai 5 Iya Ibu 5 besar Ibu Oh 5 besar aja Oh good Lalu Kemudian Kalau misalkan kita sudah mempunyai kartu KIP Harus menyertakan itu Ibu Kartu KIP sendiri Yang daftar di web itu Iya Juga surat SKTM Ini untuk pendaftaran di unidanya Bukan Ibu Di webnya Oh I see Nah ini daftarnya itu dari Masih sekolah berarti Atau udah lulus Udah lulus Berarti selama sebulan atau dua bulan setelah lulus itu Ibu Langsung Gada jeda Gada Oke Berarti kalau dari sekolahnya sendiri Gada proses pendaftaran dari merekanya Gada Gada Jadi Nyari sendiri Oh berarti seperti itu ya Oke Selanjutnya proses pendaftaran di unidanya kayak gimana Bisa mungkin dari pas dari jalur tadi di upload mungkin datanya ya Di website KIPnya Setelah itu kayak gimana Ada tes gak dari KIPnya sendiri Dari pemerintah sendiri Kalau misalkan dari unidanya sendiri Enggak dari pemerintahnya dulu Oh dari pemerintah dulu Yang tadi itu kan di upload ya Ibu Upload di web KIP kuliahnya Oke Kemudian kita daftar Ibu ke PMB ini PMB PMB unidanya ini Kemudian kita ngisi Ibu ngisi secara KIP kuliah gitu Ibu Jadi disamain antara daftar PMBnya Juga website KIP kuliahnya Ibu Kalau dari KIPnya sendiri ada penerimaannya juga enggak? Maksudnya setelah upload berkas kita harus tunggu enggak? Dinyatakan lolos atau gimana? Sepertinya ini dari unida sendiri Jadi yang seleksi itu seleksinya unida kayak seleksi tesnya Jadi kita datang kesini misalkan kelompok pertama itu kita tes Setelah tes itu kita wawancara nih Misalnya wawancara tentang kepribadian keluarganya bagaimana bagaimana ya Kemudian kalau misalkan keterima baru nanti dari pemerintahnya yang keterima Jadi lumayan ini ya Lumayan agak ribet ya Tapi enggak apa-apa Kalau pikir-pikir masalah beasiswa Karena Ibu juga dari dulu itu Bisa dibilang anak mencari beasiswa Apa aja dicoba Tapi seperti itu Ibaratnya kalau secara logiknya Kita dapat uang itu cuma-cuma Kita cuma fokusnya belajar Beda kalau misalnya ada orang yang pengen kuliah sambil kerja Capek kerja iya Terus juga kita harus target nanti untuk dapat penghasilannya Kalau misalnya dapat beasiswa itu Kitanya dari awal struggle Setelah kita dapat Yaudah kita tinggal duduk manis Menikmati dan tugas kita hanyalah belajar Kayak gitu Jadi perjuangannya dari awal gitu kan Oke Terus benefitnya apa aja sih dari besok ini Mungkin benefitnya itu kita sangat speechless ya Ibu Karena Ada uang jajan juga ya setahu Ibu ya Kan banyak Ibu beribu-ibu orang yang daftar beasiswa kip ini Jadi Alhamdulillah gitu Fatima sendiri dapat Untuk meringankan biaya orang tua Apa aja jadi benefitnya itu Maksudnya itu dapat Untuk free kuliah atau bagaimana Iya Ibu Kalau misalkan mengenai tunjangannya Ibu Semuanya itu gratis Ibu Dari mulai UKT? Dari awal ya Dari semester 1-8? Hanya bayaran alma mater saja Ibu 600 itu Kalau untuk nanti kalau ikut magang ke gimana? Gratis Ibu Gratis juga? Iya gratis Oke Berarti magang Kayak untuk sidang Semuanya udah gratis Iya Oh bisa dibilang ini mirip PKD juga ya Kalau misalnya itu Tapi PKD mungkin tadi Ada yang gak gratis ya Tapi untuk selebihnya ini cukup Kalau uang jajan Kalau gak salah dapet juga ya? Iya dapet Ibu Iya ini masya Allah sekali ya Dulu juga teman-teman Ibu banyak sekali mendapatkan beasiswa bidik misi ini Terus ada syaratnya gak yang lain? Kayak IPK harus stabil Mungkin kalau dulu yang Ibu dengar itu Teman-teman dari bidik misi ini Biasanya itu mereka itu ngadain acara per semester Misalnya itu seminar Ataupun apa ya Waktu-waktu itu sempat ada acara Yang intinya itu wajib dihadiri oleh Award dari beasiswa bidik misi ini Nah kalau misalnya di UD ini kayak gimana? Intinya itu kalau misalkan di UD ini kita harus aktif sendiri ya Ibu Nilai? Nilai? Harus 3,5? 3 kalau misalkan dari KIPnya sendiri 3,0 ibu Oh 3,0? 3,0 udah aman? Iya udah aman Ya Allah enak sekali ya Jadi intinya tidak boleh 2 ya Terus setelah itu kegiatan ada gak? Kegiatan... Kalau anak PKD itu biasanya itu stay di asrama Ada kegiatan keasramaannya Kayak menghafal Quran Terus juga tadi mungkin sahak Kayak gitu juga mungkin ya Nah kalau misalnya dari KIP ini kayak gimana? Kalau misalkan dari KIP ini bebas sih Ibu Cuman karena Fatima pengen asrama Ibu jadi Fatima reguler Berarti asrama ini tidak dibayarkan? Iya Jadi bayar sendiri Oh bayar sendiri? Kalau misalkan asrama sendiri Kalau misalkan KIP kan hanya untuk kuliahnya saja Ibu Jadi kalau misalkan untuk tempat tinggal sendiri Mungkin bisa di cover dari uang jajan ya Jadi bisa juga mengejukan asrama mandiri Tapi bisa uangnya itu dari uang jajannya itu ya Oke menarik sekali ya Terus apa sih kesan yang mendapatkan beasiswa ini? Udah jelas ya kalau seneng ya udah seneng bersyukur Orang itu juga pasti bangga Ada kesan yang lain gak yang Fatima rasain? Yang KIP ini kok gak asal tidak terlalu banyak ya? Iya ibu Jadi cukup tricky ya untuk mendapatkannya ya? Gimana? Mungkin kesannya itu karena awal itu keterima gitu Jadi Fatima bangga, orang tua bangga gitu Apalagi dengan ekonomi Fatima sekarang Ibu jadi sangat membantu Jadi sangat benar-benar terkesan gitu Kalau misalkan dapat beasiswa KIP ini Jadi sangat membantu ya pada kemenemian keluarga ya Oke berarti tadi gak ada ya persyaratan Kayak bikin SKCK atau SKTM Enggak? Ada ibu Ada juga Kalau SKTM pasti Pasti? SKCK enggak? Pasti juga Oh pasti juga Oh Karena dulu ibu pernah daftar itu Tidak pernah ada itu Tapi bukan KIP ya Ibu kebetulan beasiswa lain Dan itu wajib biasanya yang kayak dokumen yang dasar aja Enggak diperlukan SKCK tapi sekarang sudah diwajibkan Oke jadi mungkin nanti yang mau daftar KIP Ada linknya nanti kita sertakan juga Bisa kalian lebih cari tahu juga cara pendaftarannya Dan bisa nanti kalian cari juga di web Unida Untuk besok KIP ini Oke semuanya mungkin ini adalah talk show kita terakhir Terakhir dengan Fatima tentang besok KIP ini Insya Allah di next week kita akan Bukan next week ya Mungkin di sesi selanjutnya Kita akan membahas hal-hal yang akan jauh lebih menarik juga So stay tune terus di podcast FIUPG Jangan lupa di like, subscribe dan juga share ke teman-teman ya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye